Halo YouTube, kembali lagi di channel rating Pada video kali ini saya akan membuat alat nano burn coating Dengan menggunakan alat-alat yang ada di rumah Jadi kita nanti tidak perlu beli alatnya yang ratusan ribu itu Kita hanya beli untuk obat coatingnya saja Jadi sebelum kita memulai membuat Saya akan sedikit cerita Kalau di headlamp mobil saya ini Aslinya agak kuning Tapi ini saya kasih stiker hybrid Jadi kelihatannya agak biru dan bening Sebenarnya ini agak kuning-kuningan ya Dan tujuan saya buat alat untuk Me-coating atau nano burn headlamp ini Nanti akan saya gunakan untuk Aplikasi di mobil saya dan nanti untuk motor juga Jadi Tonton video ini sampai akhir Jangan lupa subscribe dan aktifkan tombol lonceng Bisa share ke teman-teman kalian juga Dan untuk alat-alat yang kita perlukan itu Sebagai berikut Untuk pembuatan Alat nano burn coating Jadi yang pertama kita siapkan Yaitu Kaleng bekas rokok seperti ini Nantinya ini akan kita jadikan Sebagai tampungan dari cairan Nano burn Dan ini saya Nemu saja ya teman-teman Nanti teman-teman bisa gunakan Wadah apa saja Yang penting nanti tertutup Dan kemudian yang kita gunakan lagi itu Dope dari Bantu plus atau Dope sepeda Atau dope apapun Ini hanya sebagai Penghubung saja Jangan lupa untuk bagian dalamnya itu Kita buka Karena ini hanya penghubung saja Untuk di Kaleng bekasnya Dalamnya kita cabut dulu Biar Bolong Dengan menggunakan alat seperti ini Kemudian Yang kita butuhkan lagi Atau alat yang akan kita pakai Itu Adalah Ini setrika Jadi setrika ini nanti sebagai pemanas Dari Nano burnnya Dan setrika ini nanti Bisa bebas ya Sesuai yang teman-teman punya Merknya apa saja Jadi tidak perlu spesifikasi khusus Yang penting bisa panas Itu saja Dan yang terpenting yaitu Cairan Nano burnnya ini Ini saya beli Kalau tidak salah Tidak sampai Rp50.000 Ini Rp100.000 Kalau tidak salah Kemarin itu harganya Sekitar Rp35.000 Sampai Rp40.000 Itu kemarin beli online Kalau tidak salah saya Ini mereknya saya hapus tadi Karena ini bukan sponsor atau promosi Dan Ini alat-alat yang kita pakai Atau nanti yang akan kita gunakan Dan untuk tambahan Kita bisa pakai tang Jika nanti diperlukan Kemudian obeng Jika nanti diperlukan Dan yang satu lagi Itu selang Nanti untuk sebagai alat Coatingnya Atau nano burnnya Untuk mengalirkan uap dari Obat nano burnnya Dan kita setelah ini Akan melakukan pembuatan Yang pertama dilakukan Yaitu dengan cara Melubangi kalennya Ini saya pakai Alat yang sudah saya buat Kemarin Yaitu Bor mini Nanti Linknya bisa cek di atas Untuk cara pembuatannya ini Ini juga dari Bahan-bahan yang Murah Oke Ini akan saya Bor dulu Ini Bornya nanti kecil dulu Gak apa-apa Atau kalau teman-teman Nanti punya Bor yang besar Ya gak Gak apa-apa Ini saya Bor dulu Menggunakan Bor mini ini Untuk informasi aja Bor ini bisa dua arah Ya teman-teman Nanti Bisa cek link di atas Kalau teman-teman Pengen bikin bor Seperti ini juga Casingnya dari Paralon Oke Ini sudah Terlubangi Ini akan saya Besarkan dulu Dan kemudian Lubangnya ini Akan saya Besarkan lagi Seukuran dengan Drop atau Pentil dari Ban motor tadi Dan ini sudah Saya Besarkan Nanti bisa teman-teman Menggunakan tang Seperti ini Untuk membesarkan Lubangnya Atau Langsung dengan Bor juga gak apa-apa Kalau punya bor besar Ini saya tadi Melubangnya Pakai Bor kecil Kemudian pakai tang Dan kemudian Yang akan kita lakukan Yaitu Pemasangan Drop atau Pentilnya ini Kita buka dulu Dari baut-bautnya Kemudian Nanti akan kita pasang Ketutup kaleng Rokoknya ini Dan ini Kaleng rokoknya Untuk segedarif wajah Bukan promosi ya Teman-teman Karena saya Punyanya kaleng ini Jadi saya pakai aja Jangan lupa Nanti untuk Pemasangan Dropnya ini Sealnya juga Dipasang ya Biar rapat Dan tidak Rembes nanti Untuk uap Dari nano burnnya Ini saya pasang Untuk sebaliknya juga Biar benar-benar Kedap Udara Atau tidak bocor Dari cairan nano burnnya Ketika Nanti kita panaskan Dan kemudian Kita pasang aja Untuk bautnya Jangan lupa Dikencangkan Bisa menggunakan tangan Seperti ini Kalau tangan kalian kuat Atau Bisa juga Nanti dengan bantuan Tang Ini saya menggunakan tang Karena saya Tidak terlalu kuat Untuk memutar Baut ini Ini tidak terusah Terlalu kuat Tidak apa-apa Yang penting Sudah cukup rapat aja Tidak ada yang bocor Dan kemudian Kita pasang aja Di Kalengnya Jadi seperti ini ya Teman-teman Apalagi Kalau nanti Teman-teman punya Kaleng yang lebih bagus Bisa dipakai juga Jadi Kemudian Kita pasang Selangnya Ini selang Dari waterpass Bangunan ya Saya tidak tahu ukurannya Ini saya Cuma nemu Di rumah aja Ini saya pakai Selang seperti ini Kemudian kita Tancapkan aja Ke bagian ujung Dari Dop Ban Motornya ini Tidak usah Terlalu dalam Yang penting Sudah tertancap aja Itu cukup Dan untuk Selangnya ini Nanti teman-teman Bisa menyesuaikan ya Kebutuhannya Sepanjang apa Tapi untuk saran saya Jangan terlalu panjang Nanti uapnya bisa Enggak nyampe Di ujung Selangnya Kalau terlalu panjang Dan ini Akan kita Rakit Untuk proses Pengetesan Jadi kita rakit dulu Untuk Setrikanya Seperti ini Nanti kita balik Untuk Di metode Metode saya ini Saya balik Dan nanti Di bawahnya Akan saya kasih Dudukan Ini saya pakai Cover PSU bekas Nanti teman-teman Bisa pakai apa aja Yang penting Setrikanya itu Maduk ke atas Dan kuat ya Tidak goyang Tidak goyang atau Jatuh Nah ini Seperti ini Sudah kuat Nanti untuk Meletakkan Kaleng dari Bekas rokok Tadi yang sudah kita Pasangin Selang Dan kemudian Untuk Setrikanya ini Saya panaskan dulu Biar nanti Langsung kita bisa pakai Ketika sudah panas Dan ini Akan saya siapkan dulu Untuk cairan Nano burn Untuk ini Sekarang Sekedar percobaan Dulu Saya tidak langsung Akan Mengaplikasikan Di Headlamp Mobil Nanti akan Saya aplikasikan Ke headlamp Percobaan Di headlamp Motor Kalau nanti berhasil Mungkin akan next Saya Aplikasikan Ke Mobil Ini saya buka dulu Untuk Nano burn Kita tuangkan Sedikit saja Karena untuk Percobaan dulu Nanti kalau banyak-banyak Kebuang Dan malah Tidak bisa Dipakai lagi Oke Kita tuang sedikit saja Segitu Kira-kira cukup Karena kita nanti Tidak akan terlalu Banyak Atau Bukan yang Headlamp Mobil kanan-kiri Untuk percobaan ini Oke kita tutup lagi Botol Dari Nano burn Ini Biar tidak Nguap Karena ini Gampang nguap Nano burn Seperti ini Oke kemudian Kita tutup dulu Sebelum Kita panaskan Di Setrika Jangan lupa Yang rapat ya Teman-teman Untuk penutupan ini Kemudian Kita taruh Disini saja Dan kita tunggu Sebentar Nanti Kalau sudah panas Itu ada Tandanya Nanti untuk bagian Selangnya itu Akan terasa hangat Kalau Nano burn Sudah mulai Menguap Dan ini Kita akan melakukan Pengetesan Untuk di Headlamp motor Ini saya ada Headlamp motor Kekas Sudah saya Amplas Dan bisa Dilihat ya Teman-teman Sebelum di Nano burn Seperti ini Kusam semua Karena sudah Saya amplas Sudah saya Amplas halus Ini tadi Dan setelah ini Nanti kita akan Melakukan pengetesan Apakah ini Berhasil Setelah kita Menunggu Kita bisa coba dulu Di ujungnya Nah seperti itu Itu sudah mulai keluar Wap dari Nano burn Coatingnya Kalau sudah Seperti ini Kita bisa mulai Mengaplikasikannya Di bagian Headlamp Nanti untuk Jaraknya Dekat aja ya Teman-teman Bisa dikira-kira Seperti itu Dan bisa Dilihat Kalau Percobaan kita Kali ini Berhasil ya Teman-teman Bisa dilihat Disitu Jadi bening Untuk headlamp Yang tadinya Kusam Atau Sudah saya Amplas Terlihat Kalau cairan Atau Uap Nano burn Sudah mulai Keluar Oke ya Jadi Untuk Percobaan Kali ini Atau Pembuatan Alat Nano burn Sederhana Ini Sudah Berhasil Dengan Kita Menggunakan Alat Alat Atau Bahan-bahan Pekas Yang Kita Punya Di rumah Dan Nanti Teman-teman Bisa Menggunakan Cara ini Untuk Unit Mobil Kalian Atau Motor Kalian Nggak Perlu Lagi Kita Pakai Jasa Nano burn Kita Sudah Bisa Nano burn Sendiri Di rumah Dan Membuat Tintlong Headlamp Motor Atau Mobil Kita Jadi Ini Sudah Selesai Saya Nano burn Kemudian Kita Nanti Ambil Kaleng Biar Nggak Dipanaskan Terus Nanti Akan Menguap Terus Kalau Nggak Kita Pakai Tapi Dipanaskan Jadi Hasilnya Seperti itu Teman-teman Bisa Lihat Sendiri Untuk Nano burn Dengan Menggunakan Kaleng Bekas Rokok Ini Berhasil Dan Hasilnya Lumayan Kinclong Untuk Di Headlamp Bekas Sebenarnya Headlamp Sudah Sudah Acak-acakan Banget Cuman Saya Amplas Saja Dan Sedikit Saran Kalau Teman-teman Nanti Mau Melakukan Nano burn Seperti Ini Saran Saya Untuk Selangnya Bisa Diganti Ketika Beberapa Kali Pemakaian Karena Kalau Setelah Terkena Nano burn Itu Selangnya Jadi Agak Lembek Menurut Yang Sudah Saya Pakai Ini Jadi Teman-teman Nanti Bisa Misalkan Sudah Agak Lembek Selangnya Langsung Diganti Karena Kalau Selangnya Nanti Ngelipat Atau Nutup Jadi Tidak Lancar Seperti Itu Ketutup Ketekuk Itu Dia Nanti Keluar Wap Nya Tidak Lancar Jadi Tidak Terlalu Bagus Hasil Dari Nano burn Dan Nanti Untuk Rencana Kedepannya Mungkin Akan Saya Aplikasikan Di Headline Mobil Saya Karena Percobaan Kita Kali Sudah Berhasil Dan Sudah Teman-teman Lihat Juga Hasilnya Seperti Ini Untuk Percobaan Di Unit 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 Saya Akan Saya Buatkan Konten Juga Jadi Teman-teman Jangan Lupa Subscribe Biar Tau Update Dari Channel Saya Ini Dan Nanti Akan Ada Banyak Tips Atau Cara-cara Kere-kere Untuk Perawatan Mobil Ataupun Motor Kita Jadi Seperti Itu Pembuatan Alat Nano Burn Coating Dengan Menggunakan Alat-alat Cederhana Ini Sekian Dari Saya Terima Sudah Menonton